Halo assalamualaikum teman-teman bagaimana kabarnya hari ini semoga kita dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun ya amin by the way kali ini aku akan membawakan kisah tentang seorang pria yang tampan cerdas tapi juga mematikan so mau tau bagaimana cerita selengkapnya check it out Philip Markov berada di tahun kedua sekolah kedokteran ketika dia ditangkap karena perampokan dan pembunuhan dia mendapatkan jolukan cracklist killer karena diyakini bahwa dia menemukan korbannya melalui iklan eksotis mereka di cracklist Markov lahir 12 Februari 1986 dibesarkan di kota kecil yang hanya berpopulasi 3.147 orang di Sheryl New York orang tuanya bercerai saat dia masih SD dia tinggal bersama ibunya dan kakak laki-lakinya pergi bersama ayahnya seorang dokter gigi di Syracuse mereka yang mengingat Philip sebagai seorang anak menggamparkannya sebagai orang yang berperilaku baik dan murid yang baik sepanjang sekolah menengah perilaku Markov patut dicontoh dia rapi, populer, dan terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan termasuk lapangan pemuda dan klub sejarah dia tampan dan menonjol dari banyak anak laki-laki seusianya tingginya 6 kaki 3 inci dengan bahu lebar dan tubuh serak kebanyakan anak laki-laki seukurannya akan keluar untuk tim sepak bola tetapi Markov adalah pesaing yang kuat di tim bowling dan suka bermain golop Markov serius dengan pendidikannya dan mempersiapkan masa depannya dia adalah siswa teladan dan anggota National Honor Society masa depannya terlihat cerah setelah sekolah menengah, Markov pergi ke Universitas Negeri di New York di Albani di mana dia menunjukkan keinginan yang kuat untuk berprestasi dia mengambil kursus tambahan dan lulus dalam 3 tahun dengan gelar sarjana biologi secara sosial, Markov dilindungi oleh teman-teman dan canggung di sekitar wanita dia belajar banyak dan menjadi sukarelawan di ruang gawat darurat rumah sakit setempat satu hal yang dilakukan untuk bersenang-senang adalah bermain game dia merupakan pemain yang baik dan serius terkadang terlalu serius dia bukan pecundang yang baik Markov bertemu dengan Megan Mick Allister di rumah sakit tempat dia menjadi sukarelawan Mick Allister menarik dan canggih 2 tahun lebih tua dari Markov dia mengajaknya keluar dan dia menerimanya mereka terus berkencan secara teratur dan menjadi kekasih perguruan tinggi setelah lulus dari perguruan tinggi Markov dan Mick Allister pindah ke Boston Markov telah diterima di sekolah kedokteran Universitas Boston Mick Allister juga berharap untuk pergi ke sekolah kedokteran tetapi satu-satunya sekolah yang menerimanya adalah di Santo Kids di Karibia pada 17 Mei 2008 Markov melamar Mick Allister dan dia menerimanya dia menunda impian sekolah kedokterannya dan fokus pada rencana pernikahan mereka pada 14 Agustus 2009 segala sesuatu tentang pernikahan mereka akan menjadi kelas 1 daftar pernikahan terutama mencantumkan merek-merek mahal Cina, Perak dan Kristal seolah-olah dia sedang merencanakan masa depan yang sukses dia tahu mereka akan berbagi perbedaan latar belakang mereka menjadi lebih jelas saat tanggal pernikahan semakin dekat Markov berasal dari dunia tempat hidangan cashroll yang dapat dihangatkan dengan mikroweb akan menjadi hadiah pernikahan yang luar biasa di dunia Megan hidangan cashroll kemungkinan besar tidak akan terdaftar di daftar sebenarnya Markov berhutang 130 ribu dolar dan hidup dari kredit bahkan 1.400 sebulan yang dia bayarkan untuk sewa berasal dari uang pinjaman polisi mulai menyelidiki dua kejahatan terpisah yang gambar pengawasannya terkait dengan pria yang sama pada 10 April Trisna Lefter dirampok dengan todongan senjata di Hotel Westin oleh seorang pria yang menanggapi iklan eksotis yang dia tempatkan di cracklist 4 hari kemudian Julissa Brisman ditemukan terbunuh di ambang pintu kamar hotelnya di Marriott Copley Palace kelas atas di Boston dia punya janji dengan seorang pria bernama Andy yang telah menghubunginya melalui iklan cracklistnya mereka telah berkorespondensi melalui telepon dan email dan para penyelidik memiliki alamat email Andy yang menjadi titik terak dalam penyelidikan mereka media berita melompat ke cerita pembunuhan dan pada hari berikutnya berita tentang pembunuhan cracklist beredar secara nasional polisi merilis pernyataan tentang kejahatan dan foto pengawasan hotel dari seorang pria yang ingin diperiksa oleh polisi pada 16 April Cynthia Milton diserang oleh seorang pria di Holiday Inn Express di Providence pria itu telah menghubunginya melalui iklannya di cracklist pihak berwenang tahu dari gambar yang tertangkap kamera keamanan hotel bahwa penyerangnya adalah seorang yang sama yang dicari pihak berwenang Boston yang mereka sebut pembunuh cracklist pada 15 April Markov meninggalkan Boston dan menuju kasino Pockworth di Ledger Connecticut tempat itu tidak asing baginya dia telah berada di sana 19 kali dalam 3 bulan sebelumnya kali ini dia tinggal selama 2 hari dan mengubah $700 menjadi $5.300 dalam bentuk kemenangan penyelidik menelusuri Imul Andi ke pilih Markov mereka memiliki alamat gedung apartemen tempat tidak dapat menemukan si Markov kemudian tibalah keberuntungan pencarian di Facebook memunculkan halaman pernikahan yang telah disusun dengan antusias oleh Mick Elister mereka mengetahui bahwa Markov adalah seorang mahasiswa kedokteran di Universitas Boston mereka mendapat salinan gambar ID muridnya dan membandingkannya dengan gambar video yang mereka miliki tentang tersangka sebuah tim pengawas 24 jam dibentuk dan mereka mengikuti Markov ke supermarket BJ di mana mereka mengambil barang-barang yang telah disentuh Markov dan mengirimnya untuk analisis sidik jari foto Markov yang lebih baik membantu Melton dan Lefter mengidentifikasi dia sebagai penyerang mereka pada tanggal 20 April, Markov dan Mick Elister berada di mobilnya menuju ke kasino Pockward ketika polisi menghentikan mereka di I-95 dengan senjata terhunus, mereka membergul Markov dan memberitahunya bahwa ditahan atas pembunuhan Brisman Mick Elister terus bersikeras bahwa polisi telah melakukan kesalahan dan menjawab semua pertanyaan mereka Markov terbukti sulit, dia berpendapat secara spesifik tentang hak Miranda dan tidak akan memberikan jawaban langsung atas pertanyaan Mick Elister masih yakin bahwa polisi telah salah orang mulai menghubungi outlet berita dengan apa yang dia pikir adalah kebenaran tidak mungkin pilih Markov yang dia tahu bisa membunuh siapapun dia terus percaya pada Markov sampai polisi membocorkan bukti yang ditemukan di apartemen mereka barang bukti yang ditemukan di apartemen termasuk sebuah pistol yang disembunyikan di buku medis yang telah dilubangi Markov telah membelinya menggunakan surat izin mengumudi atas nama Andrew Milter lisensi yang sama ditemukan padanya pada saat menangkapnya sidik jari Markov juga ditemukan di dokumen pembelian sebuah peluru yang cocok dengan jenis yang digunakan dalam penembangan brisman pegikat plastik yang sesuai dengan yang digunakan pada korban sebuah selotip yang cocok dengan yang digunakan pada letter komputer laptop dengan fragment komunikasi dengan brisman ponsel sekali pakai yang tidak digunakan yang dibeli pada Februari 2009 di bawah kasur pasangan itu polisi menemukan kaos kaki yang digulung berisi 16 pasang celana dalam dua yang dicuri dari letter dan dua lagi dicuri dari Milton pemilik lainnya tidak diidentifikasi kaos kaki itu mengkhawatirkan penyelidik apakah ada korban lain? apakah Markov begitu keren dan tenang ketika dia merampok letter karena dia pernah melakukan sebelumnya penyelidik terus menggali pada 21 April Markov didakwa dengan pembunuhan dan perampokan brisman serta jumlah senjata dia mengaku tidak bersalah jaminan ditolak dan dia dikirim ke penjara jalan Nashua dua hari kemudian Markov mencoba bunuh diri dengan gantung diri di selnya dengan tali sepatunya dia dipindahkan ke rumah sakit dan ditempatkan pada jam bunuh diri pada hari yang sama Mick Allister menghapus situs web pernikahan pasangan itu orang tua Markov, ipar perempuan dan saudara laki-laki terasing Jonathan mengunjunginya di penjara pada tanggal 24 April ini adalah pertama kalinya Markov dan saudara laki-lakinya berbicara selama bertahun-tahun Dave dari Weston Herald melaporkan bahwa pertemuan itu diduga didengar oleh para penjaga dan Markov mengatakan kepada Jonathan, lupakan tentang saya, masih ada lagi yang keluar Markov benar, lebih banyak terungkap tentang sisi dirinya yang tidak diketahui siapapun termasuk tunangannya Jeff Rosen dari NBC News melaporkan pada acara Today bahwa Markov mungkin telah meminta waria di kereklist Markov memiliki akun Yahoo alamat email CKD 5385 yang digunakan pada musim semi 2008 untuk berhubungan dengan sumber anonim termasuk email erotis dan gambar eksplisit dirinya korespondensi terakhir mereka pada Januari 2009 penyelidik juga menemukan bukti bahwa Markov telah menggunakan akun Yahoo CKD 5385 untuk mendaftar di situs BDSM dalam kategori transvestitis dia memposting antara lain bahwa dia tertarik mengenakan kerah dan tali kekang dan crossdressing pada 29 April, Mick Allister dan ibunya mengunjungi Markov di penjara Markov mengenakan Ferguson Septi Blanket, jubah bunuh diri penjara yang diberikan kepada narapidana yang sedang melakukan bunuh diri Mick Allister menghabiskan 25 menit bersamanya dan memutuskan pertunangan dia memberitahu Markov bahwa dia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi Markov tidak banyak bicara tetapi hanya mengucapkan maaf keesokan harinya Markov mencoba bunuh diri lagi dengan menggunakan sendok besi tajam untuk memotong pergelangan tangannya dia melakukan sedikit kerusakan pada dirinya sendiri pada Juni 2009, Markov telah dipindahkan dari rumah sakit ke populasi umum dia menjadi akrab dengan beberapa narapidana dan mengatur permainan poker bagaimanapun dia menyesuaikan dengan hidupnya di penjara Mick Allister mengunjungi Markov untuk yang terakhir kalinya untuk memberitahukan bahwa dia akan meneruskan rencananya untuk masuk sekolah kedokteran di Karibia segera setelah kunjungannya, Markov ditangkap dengan tupukan pil anti kecemasan yang diresepkan oleh psikiater penjara dia ditempatkan kembali dalam pengawasan bunuh diri selama beberapa hari tetapi sekali lagi dilepaskan ke populasi umum Philip Markov yang saat itu berusia 24 tahun masih menunggu persidangan berhasil bunuh diri pada tanggal 15 Agustus 2010 yaitu pada peringatan hari pernikahannya dia telah menyebarkan foto-foto Mick Allister di atas meja di dalam selnya dan menulis Megan dan kantong dalam darahnya di ambang pintu selain itu dia mengiris arteri utama di pergelangan kaki dan tungkai dan arteri kerotis di lehernya juga kantong plastik bekas untuk menampung aliran darah tisu toilet tertelan sehingga ia tidak bisa dihidupkan kembali menarik kantong plastik di atas kepalanya dan mengencangkannya dengan kain kasar juga berbaring di tempat tidurnya menutupi dirinya dengan selimut dan akhirnya mati pada 16 September 2010 Jaksa mengajukan Nole Prosecui istilah hukum yang berarti tidak akan melanjutkan lebih jauh dan membatalkan dakwaan terhadap Markop bukti yang memberatkannya suatu hari nanti akan dirilis ke publik tetapi secara hukum Markop mendapat apa yang dia inginkan pada 31 Maret 2011 kantor Jaksa wilayah Kabupaten Supos merilis bukti termasuk sepasang sepatu kulit coklat yang dia pakai saat ditangkap darah Prisman ditemukan di sepatunya bukti juga termasuk buku medis berlubang tempat dia menyembunyikan pistol selongsong peluru, pisau, pakaian dalam korban email yang memberatkan dan telepon sekali pakai Jaksa penuntut mengatakan bukti membuktikan kasus mereka terhadap Markop tanpa keraguan juga dirilis adalah wawancara detektif dengan Markop pada hari penangkapannya dimana Markop terdengar menyangkal pengetahuan tentang kejahatan tersebut saya tidak mengikat dan merampok siapapun kata Markop aku tidak terlalu paham apa yang kamu bicarakan dia kemudian meminta pengacara oke teman-teman segitu aja untuk cerita aku kali ini jika kamu suka jika kamu mendapatkan ilmu dari apa yang aku sampaikan kali ini atau menambah wawasan kamu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar aku tetap semangat upload video berikutnya so thank you for watching dan sampai jumpa di video berikutnya bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati